Gerakan itu berhasil, berhasil dalam arti masuk ke kejaksaan walaupun itu... Gerakan bawah tanah Verdi Sambu sudah kerap menjadi perbincangan sebelum adanya fonis. Kini Indonesia Police Watch atau IPW meyakini bahwa gerakan bawah tanah itu sudah berhasil masuk ke kejaksaan. Hal itu dibuktikan dengan tuntutan jaksa yang tak memberikan Verdi Sambu hukuman maksimal. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Meski hal tersebut sudah dipantah oleh pihak kejaksaan. Namun pihaknya meyakini bahwa gerakan bawah tanah Verdi Sambu sudah masuk ke kejaksaan. Hal itu dibuktikan dengan tuntutan jaksa pendentuk umum yang menuntut Verdi Sambu hukuman seumur hidup. Tujuan dari upaya ini disebutkan Sugeng untuk mengupayakan agar Sambu tidak dihukum maksimal. Namun pada kenyataannya, hakim justru menjatuhkan hukuman maksimal. Yakni hukuman mati tanpa memasukkan hal meringankan untuk Verdi Sambu. Meski begitu, Sugeng Teguh Santoso tak bisa menyebutkan siapa sosok dibalik serangan bawah tanah Verdi Sambu. Yang pasti gerakan ini berasal dari satu pihak yang tidak ingin Sambu dihukum mati. Sebelumnya, Polri juga sudah buka suara terkait isu gerakan bawah tanah Verdi Sambu. Karopen Mas Humas Polri Brigjan Ahmad Ramadan menegaskan kasus ini bukan lagi wewenang Polri. Sementara itu, isu gerakan bawah tanah itu awalnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenkopel Hukam, Mahfud MD. Saya IPW menyampaikan bahwa gerakan itu berhasil. Berhasil dalam arti masuk ke kejaksaan, walaupun itu dibantau oleh kejaksaan. Tetapi dari postur tuntutan jaksa kepada Sambu itu tergambar bahwa gerakan tersebut masuk. Tujuan daripada upaya gerakan tersebut adalah dalam tanda kutip mengupayakan agar Sambu ini tidak dengan tuntutan atau hukuman maksimal. Dan itu kan nyata ya, Sambu dituntut dengan hukuman seumur hidup di mana ruang hal-hal yang meringankan dikosongkan supaya diisi oleh hakim. Tapi malah dia diputusnya hukuman mati tanpa ada juga disebut hal-hal yang meringankan. Jadi memang ini, putusan ini adalah putusan yang mengikuti suara publik karena publik begitu marah. Ini adalah putusan yang berpihak kepada suara publik. Jadi seperti itu. Bahkan kejaksaan pun seperti tadi ya, untuk Eliezer sama. Ricat itu diputus satu setengah tahun itu karena menurut saya pengadilan mengikuti suara publik. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!